Intro Memperingati hari jadi ke Bupaten Banyumas, Bupati Hussein bersama rombongan melakukan ziarah ke makam Bupati Pertama Raden Joko Kaiman. Ia memaknai ziarah dalam perayaan hari jadi Banyumas sebagai intropeksi diri dan rasa menghargai para pendahului. Bupati Banyumas, Amat Hussein, dan Wabubsadewo bersama Ketua DPRD Banyumas melaksanakan ziarah ke makam Raden Joko Kaiman Bupati Pertama Banyumas di makam Dawuhan Kamis 16 Februari 2023. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tahunan dalam rangka peringatan hari jadi ke Bupaten Banyumas ke-452 yang jatuh pada 22 Februari mendatang. Rombongan Bupati melakukan ziarah dengan mendoakan Bupati Pertama Raden Joko Kaiman dan menaburkan bunga di atas makam. Hal ini sebagai bentuk kehormatan kepada Bupati yang pertama kali mendirikan Banyumas. Hussein menyampaikan bahwa Banyumas dapat berdiri hingga sekarang berkat pengabdian, perjuangan, dan juga kerja keras Bupati terdahulu. Menurutnya Raden Joko Kaiman mempunyai jiwa kesatria dan tidak egois. Hal ini dicerminkan ketika mendapat hadiah dari Sultan Pajang Hadi Wijaya berupa penobatan sebagai Adipati Warga Utama II. Raden Joko Kaiman rela membagi wilayah kekuasaannya menjadi empat kepada saudara-saudara iparnya. Dari siarah dapat diambil ikmah untuk mengenang jasa Bupati terdahulu sebagai intropeksi diri dan rasa menghargai para pendahulu. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, Mewartakan.